Intro Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar membuat gambar lebah di paint Ibu akan memberikan tutorial menggambar lebah terlebih dahulu Selamat menyaksikan Langkah-langkah menggambar lebah yang pertama Kita buka aplikasi paint terlebih dahulu Arahkan kursor pada menu save Klik Pilih icon oval Buat lingkaran lonjong seperti ini Lalu Tambahkan kembali lingkaran hingga berbentuk seperti ini Gunakan icon selection untuk memindahkan gambar Caranya Arahkan kursor pada menu selection Klik Buat kotak menutupi gambar seperti ini Lalu tekan tombol kiri Geser Maka otomatis gambar bisa dipindah-pindahkan Pada bagian garis ini Kita hilangkan atau kita hapus Dengan cara Klik icon eraser terlebih dahulu Klik Lalu hapus Dengan secara perlahan Hapus garis-garis yang tidak kita gunakan Kita buat sayap kupu-kupu menggunakan icon kurva Klik Klik menu save Pilih icon kurva Klik Buat garis seperti ini Lalu di bagian tengah garis kita tarik ke atas Dan tarik ke samping hingga membentuk seperti ini Duplikat sayap dengan cara Klik icon select terlebih dahulu Gambar kotak menutupi gambar seperti ini Lalu kita klik icon copy Klik icon paste Untuk membalikan arah sayap lebah ini Kita gunakan icon rotator or flip Klik Tanda panah berwarna hitam Kemudian Kita pilih Flip horizontal Hingga Membalik seperti ini Kemudian Kita geser Untuk menyatukan garis ini Maka Kita gunakan icon selection Caranya Arahkan kursor pada menu selection Klik Klik tanda panah yang berwarna hitam ini Lalu Pilih Transparent selection Klik Kita atur lagi Posisinya Hingga Membentuk seperti ini Jika sudah seperti ini Kita gunakan icon selection Buat kotak Menutupi gambar Lalu kita geser pada bagian gambar Lebah Selanjutnya Kita buat antena lebah Dengan menggunakan icon oval Klik menu save Pilih icon oval Klik Buat lingkaran kecil terlebih dahulu Seperti ini Kemudian Kita buat kembali Lingkaran kecil Dan kita cut sebagiannya Dengan menggunakan icon selection Seperti ini Kita ambil setengahnya Lalu kita geser Kita pindahkan pada Lingkaran kecil ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Klik kembali Icon oval Buat lingkaran seperti ini Lalu kita cut bagian bawah lingkaran Dengan cara Klik terlebih dahulu Icon selection Kita geser Kita geser Oke Ini digunakan Untuk membuat mulut lebah Selanjutnya Selanjutnya Kita buat mata lembah Dengan menggunakan kembali Icon oval Terima kasih telah menonton Buat garis lengkung Buat garis lengkung di bagian ini Dengan menggunakan icon kurva Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selanjutnya Selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Untuk mewarnai gambar Untuk mewarnai gambar yang telah kita buat Klik terlebih dahulu Icon fill with color Terima kasih telah menonton 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 Baiklah anak-anak